Shalom saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita bersama mengistirahatkan tubuh. Kita akan mendengar pembacaan Masmur 105 ayat 5 yang demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, mengingat masa lalu yang indah memberi manfaat yang baik bagi kesehatan mental dan pada akhirnya untuk kesehatan tubuh kita. Dalam nyanyian Pemasmur, penulis juga mengajak pembaca untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kita dapat mengingat-ingat perbuatan baik Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Baik perbuatan Tuhan ketika kita masih kanak-kanak, ketika kita beranjak remaja atau pemuda, bahkan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang kita rasakan belum lama ini. Namun saudara, menarik untuk kita simak bahwa Pemasmur tidak hanya mengajak kita untuk mengingat perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan. Tetapi Pemasmur juga mengajak kita untuk mengingat penghukuman-penghukuman yang Tuhan ucapkan. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk bijaksana dalam mengingat peristiwa-peristiwa di masa lalu. Hal-hal yang buruk seringkali sulit untuk kita lupakan. Mungkin memang kita tidak perlu berupaya keras untuk melupakannya. Melainkan kita perlu mengingat peristiwa itu sebagai sebuah pembelajaran yang baik bagi kita. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Dan di akhir doa, Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi sesuai dengan bergumulan dan pengharapan Bapak Ibu sekalian. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu, kami memohon pertolonganmu ya Bapak, agar engkau memberkati kami dan kami juga mengucapkan syukur untuk rahmat yang kau berikan kepada kami sepanjang hari. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan tubuh. Berkatilah mereka. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sampai dengan saat ini mengharapkan keturunan dalam keluarga kecil mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka masing-masing. Baik yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, persoalan rumah tangga mereka dalam hal berkomunikasi, atau hal-hal yang lain yang tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata saat ini. Kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Ya Bapak, apapun yang menjadi pengharapan kami, kami serahkan kepadamu dan kami meyakini bahwa engkau telah memiliki rancangan yang baik bagi kami. Kami juga berdoa bagi perkumulan gereja kami. Demikian pula untuk situasi pandemi COVID-19 kiranya dapat semakin baik dari hari ke hari. Ya Bapak, jika kami akan mengisahatkan tubuh kami nanti, engkau berkati kami Bapak, dan engkau bangunkan kami esok pagi dalam keadaan tubuh yang lebih baik. Dalam krisis Yesus kami berdoa. Amin.